selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayam aku paling senang banget sebenarnya kayak rebus bayam pada saat sahur sayuran-sayuran yang direbus nggak banyak minyak gitu cuman ya itu kadang suka keselnya tuh anak-anak nggak mau pada makan mau sih mau gitu ya cuman sedikit aja yang mereka makan Oke ini aku goreng segini aja tuh udah satu porsi kayak gini ini isinya empat potong nanti tuh akan bisa satu potong paling ya buat para anabol aja teman-teman makanya kalau misalnya aku bikin ayam ungkep itu ya satu ekor itu aku jadiin tiga wadah gitu teman-teman Oke lanjut ini untuk bayamnya aku cuci terlebih dahulu dan nanti lanjut mau aku masak masak di jam segini tuh kayak nyawa masih di kasur ya teman-teman tapi ini kayak kayak raga udah ada di dapur kayak masih ngawang-ngawang itu ya masih ngambang lah ya ampun tapi nggak papa semangat ya karena bulan ramadhan itu bulan yang di nanti-nanti sama umat muslim ya teman-teman aku juga masih semangat puasanya mah ya cuman males kayak sahurnya aja masak sahur kayak gitu teman-teman kayaknya kalau bisa nggak sahur lebih memilih aku nggak sahur gitu ya makannya udah malem gitu kayak jam 9 malem gitu terus jadi nggak usah sahur tapi kan nggak bisa kayak gitu ya harus sahur oke menunya cuman ini aja goreng bayam sama goreng ikan ayam kalau orang sini mah bilangnya nanti ikan ayam ikan juga ayam juga gimana nih Mam kalau ikan kalau di Garut itu ya ikan-ikan gitu ya atau lauk gitu ya kalau orang Sunda ikan itu bilangnya lauk ayam ya ayam gitu hayam gitu teman-teman yang lain suka bingung ikan ayam ada dua gitu ya oke teman-teman ini udah siang tadi aku sempat tidur dulu setelah solat subuh ngaji sebentar pas udah matahari ada gitu ya nonghol apa sih ah ngomongnya matahari di surut itu aku baru tidur ini sekarang aku lanjut mau beresin piring-piring ditemenin sama adek kimchi nih teman-teman dan juga nanti aku mau buka paket tapi paketnya sih cuman kayak gitu aja teman-teman makanan kucing lagi makanan kucing lagi aku kalau beli makanan kucing pada saat belinya itu pada saat gratis ongkir gitu ya baru deh aku beli kalau lagi nggak ada gratis ongkir mah lumayan teman-teman kalau untuk makanan kucing karena kan lumayan berat kadang ongkirnya tuh sampai 8-16 ribu per kilonya jadi kalau misalnya nggak ada ongkirnya tuh aku yang gercep banget untuk beli oke ini telurnya yang kemarin aku beli udah aku cuci ya sekarang lanjut mau aku masukin ke dalam kulkas nih teman-teman bisa lihat kulkas aku tuh berantakan parah sih tapi belum ada mood untuk beresin jadi ya udah biarin aja lah nikmatin aja di bawah santai ya di saat bulan ramadhan kayak gini mah harus hemat energi gitu ya untuk beres-beresnya di bawah santai aja oke sekarang aku mau buka paketnya terlebih dahulu kemarin itu ada ya komen ya tentunya Teteh jangan dikasih makanan kucing yang merek gold karena tuh kayak apa ya bikin kucing yang sakit pipis pokoknya banyak keluhannya gitu aku juga pernah denger ya teman-teman itu tuh si kakak juga suka marah-marah gitu kalau aku beli yang apa ya yang gold itu karena katanya sih ya itu bahaya gitu teman-teman nah ini aku beli yang live cat nah ini aku beli kayak untuk ngikir kuku gitu dan ini katanya sih bikin kukunya menghilap teman-teman tuh ini iseng banget beli lagi gratis ongkir ya udah beli aja gitu harganya berapa ya seribu atau dua ribu gitu oh ya itu untuk makanan kucingnya aku beli dua kilo itu yang per kilonya Rp24.000 ya kemarin-kemarin aku belinya yang suka 800 gram yang harganya Rp20.000 tapi ini aku belinya yang satu kilo aja nah ini dia yang udah ngekesel banget aku sama yang namanya semut jadi aku coba beli yang ini ini untuk ukuran 250 mili harganya Rp40.000 lumayan ya untuk harganya tapi nggak apa-apalah kalau emang bener ampuh klaimnya sih katanya bisa sampai enam bulan gitu teman-teman dan apa ya kalau misalnya kita semprot gitu jadi si semutnya tuh nggak akan balik selama enam bulan kita lihatin aja nanti oke ini di bagian belakang sini banyak semut jadi aku mau coba semprotin pakai obat itu obat semutnya mudah-mudahanlah ampuh gitu nggak ada semut-semut lagi dan aku juga pengen semprotin yang di atas pelafon yang di depan rumah cuman kayaknya aku nggak nyampe gitu teman-teman takutnya kalau akunya naik terus kurang tinggi takutnya kena mata ya dan obat semut ini nggak boleh terkena hewan piaraan takutnya beracun gitu kali ya tapi ada sih yang obat semut yang eh apa sih ya nggak berbahaya sama binatang peliharaan kita makanya ini aku beberes juga si kimchinya aku keluar-keluherin dulu takutnya dia nyium-nyium atau gimana teman-teman atau ngejilat-jilat gitu untuk wanginya sih nggak terlalu yang menyengat banget gitu ya untuk baunya lumayan lah tapi nggak yang bau-bau banget dan ini aman kalau misalnya kita pada pada saat menyemprotinya nggak pakai sarung tangan nggak bikin panas ke tangan gitu teman-teman tuh ini tuh banyak bangkai semut sebenarnya cuman nggak kelihatan ya kalau di video ini aku bersihin dulu baru aku semprot semprot mudah-mudahan ini bagus terus ampuh dan nanti kalau misalnya bagus aku review lagi ya ke teman-teman aku kasih tahu gimana perkembangannya ini aku semprot semprot aja tapi nggak aku elap aku biarin aja nanti pada saat udah kering baru nanti aku pindahin untuk perabotannya teman-teman oke ini singkat cerita untuk tadi tuh obatnya udah kering jadi ini langsung aku rapihin untuk barang-barangnya aku balikin ke tempatnya semula aku beli obat semut ini juga butuh karena nanti mungkin pada saat lebaran gitu ya aku kan niatnya mau ke rumah kakak aku tapi palingnya sekitaran dua harian dan aku bakalan tinggalin para anabul di depan rumah dan aku juga lagi pesen tempat makanan yang kayak otomatis gitu tapi bukan yang pakai kabel atau gimana jadi kalau misalnya nanti tuh di wadahnya habis dia tuh akan turun sendiri kayak gitu teman-teman nah nanti pengen aku semprotin dulu karena kalau nggak disemprotin pastinya disemutin jadi makanya ini aku beli aja untuk obat semut ini jadi gimana ya semenjak punya anabul kemana-mana tuh kayak nggak betah karena mikirin mereka takut mereka kenapa-kenapa mungkin nanti tuh kayak aku akan pergi ke rumah kakak akunya sehari sebelum lebaran gitu ya terus nanti sehari setelah lebaran aku akan pulang dulu ngecek anak-anak gitu ya ngecek makanannya juga baru nanti mungkin aku balik lagi kesana karena niat-niatnya itu mau kumpul bareng-bareng sama kakak aku teman-teman jadi aku nggak pulang ke Garut insyaallah ya jadi nggak pulang ke Garut mau ke rumah kakak aku aja yang ada di Boko sebenarnya sedih banget sih nggak bisa pulang kampung tapi ya gimana lagi aku nggak punya rumah di kampung teman-teman tapi aku nanti mungkin habis lebaran akan pulang kampung tapi kayak nunggu kakak dulu untuk ujian susulan karena pas kemarin dia ujian itu sakit ya teman-teman jadi nggak ikut ujian selama tiga hari dan nanti untuk ujian susulannya setelah lebaran dan aku juga sekalian mau bikin KTP kakak karena udah umur 17 dan nanti juga mau bikin sim gitu ya cuman untuk bikin simnya di Cikarang ajalah karena sekarang tuh bikin sim bisa dimana aja walaupun KTP-nya KTP daerah gitu ya beda daerah tapi sekarang karena udah sistemnya online jadi mempermudah banget teman-teman oke ini udah selesai ya untuk dapurnya Alhamdulillah udah bersih dan ini aku mampir Kota Koprabota nih teman-teman aku beli mau beli toples ini toples yang plastik ini aja aku nggak beli toples-toples yang mahal yang tutupnya kayu yang estetik karena itu tuh kurang kedap udara jadi ini aku beli yang ini aja nih harganya murah meriah cuman lima ribuan aja sebenernya di Sopi lebih murah cuman ah males mungkin juga lumayan jadi sama aja sih ini aku ngelihat toples cantik banget cuman sayangnya warna-warni coba kalau tutupnya putih ini tuh udah pasti aku bopong ke rumah nih teman-teman harganya Rp20.000 tapi ini yang gede malah harganya ini cuma Rp22.000 nih teman-teman oh ya untuk yang tanyain toko itu dimana ya tokonya di perumahan aku di GCC namanya toko Mitra Bahagia disitu murah-murah dan banyak juga untuk pilihan perabotannya oke ini sekarang aku lanjut ya teman-teman ini udah sore gitu aku mau bikin martabak telur tapi mau aku tambahin daging karena aku punya daging giling yang waktu itu aku beli di toko daging Nusantara aku belinya cuman 100 gram jadi aku kepengen bikin martabak telur tapi ditambahin daging terus harusnya sih kayak bumbunya tuh ditambahin kayak bumbu kambing ya aku lihat di tiktok cuman aku nggak punya jadi aku tambahin bumbu kari aja terus ditambahin lada garam sama ini aku tambahin sawori sedikit ini ngarang banget sih di tiktok nggak ditambahin sawori tapi ini aku tambahin sawori pas aku masukin bumbu karinya nggak aku riko teman-teman mohon maaf kelupaan ya gitu suka kelupaan gitu teman-teman dan ini aku lanjut mau bikin jus jambu buat si kakak ini aku bikinnya satu setengah jambu nih teman-teman ini aku lihat jambunya bagus nggak aku kupas ya udah biarin kayak gini aja nanti tinggal aku tambahin gula sedikit sama ditambahin susu kental manis seharusnya sih nggak usah pakai gula ya cuman kalau si kakak sama kalau nggak manis ya nggak akan dimakan gitu teman-teman jadi aku tambahin gula sedikit sama susu kental manis ini simple banget sih aku punya blender kecil ini nih ini dari produknya Miku kualitasnya bagus ya teman-teman sejauh ini aku punya produk-produk Miku itu nggak ada yang gagal sih semuanya bagus oke ini kalau jus jambu itu harus disaring malesnya kayak gini sih tapi mendingan bikin sih daripada beli karena kalau beli itu jambunya satu harganya Rp10.000 kalau begini sih lebih hemat ya karena jambu itu satu kilo hanya Rp10.000 biasalah emak-emak mendang mending nih teman-teman oke sekarang lanjut nih karena udah sore aku mau bikin martabaknya ini aku tambahin wortel sama kol sama daun bawang dan ditambahin daging yang udah aku masak tadi ini untuk telurnya aku pakai satu aja ya karena nanti ini yang makannya cuman aku doang sama kakak dan ini aku punya putih telur sisaan aku bikin kue jadi aku tambahin aja sayangkan teman-teman karena suka bingung kalau punya sisaan telur putih atau putih telur pengen aku bikin kue lidah kucing cuman aku nggak punya cetakannya teman-teman oke ini simple banget cuman kayak gini aja tinggal aku bungkus terus aku goreng deh jadi untuk hari ini nggak beli gorengan jadi cukup pakai martabak telur aja dan aku tuh tadi lupa pengennya pas yang buat aku aku tambahin cabe yang aku potong-potong ya cuman kelupaan jadi ya udah nanti aku bikin sambal bawang aja untuk pedes-pedesnya teman-teman dan tadi juga aku udah beli lontong sih aku belinya cuman tiga karena kakak aku tanya mau lontongnya dua atau satu dia bilangnya satu jadi ya udah aku beli tiga aja itu udah cukup pokoknya sebisa mungkin nggak banyak buang-buang makanan di saat bulan ramadhan oke teman-teman ini untuk videonya udah hampir mau selesai dan ini untuk bakwannya juga atau martabaknya udah mateng aku udah bikin sambal bawang jadi kayak gini aja dan untuk videonya sampai disini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton assalamualaikum bye